yaa welcome back on my watch youtube channel still with me orewatio desho di video kali ini gue kayaknya mau apa ya bukan review sih ya ada sedikit edukasi juga tapi gue maunya seru-seruan sih sama beberapa ya subscriber kita sama followers setia kita ya buat seru-seruan kalian pengen tahu check it out terus jangan lupa ya kali ini soalnya ada yang beda ya so tonton sampai habis Oke stay tuned Halo perkenalkan nama saya Asep saya bekerja sebagai agen property perkenalkan nama gue Udin dan pekerjaan gue adalah sebagai seorang desainer nama saya JJ saya content creator Sinta saya jadi tukang tulis nama saya Didi Profesinya Profesinya saya pengusaha foto pertama kira-kira itu dari mana asal brand-nya citizen ini ya Jerman jepang 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 kira-kira mohonnya apa deh Oh quarts gampang itu mas ini sih otomatik nih kayaknya lebih tepatnya sih ini quarts solar dan dia sudah echo drive mas alias ramah ringgungan WHAT oh kok udah salah ya kok udah salah ya kok udah salah ya salah takut iya eko pas kakaknya eko kan di mobil eko kan ramadu ini iya juga dia pun juga eko ya kayaknya kuart deh iya betul gak sih iya lebih tepatnya sih ini kuart solar kuart solar otomatik hmm kok bisa otomatik sotoy sotoy gak sih itu tuh lebih tepatnya kuart solar jadi ada yang ngerti kuart solar? ini yang udah dipake tenaga matahari bener kok tenaga sapi namanya apa iya iya dok ini delman eh mudah deng iya 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 otomatik salah eh harganya berapaan 10 10 juta 10 juta hehehe eee lebih tepatnya sih 38 juta woooow 2 juta? udah jika 2 sampe 3 lah bener gak? itu 38 juta sih bang sorry sorry lah ya 38 juta kisaran ya saya biasanya beli sih paling murah 10 jutaan oh ini kurang mahal ini 38 juta hehehe berarti saya harus belanja lagi yaa beli lah dicamp tangan.com oke siap mas harganya ini dibawah sejuta 2 sampe 3 jutaan sudah yakin? 2 sampe 4 jutaan deal eee itu 38 juta sih oh gak mahal kok kalo buat cowo gak mahal kok nah eee gendernya? kira-kira gak cowo apa cewek? cowo seku 5 lah ii yang cipu eee king seku gendernya sih kalo diliat dari diameternya dan lain-lain ini harusnya bisa unisex ya cuma mostly mungkin yang pake dalam mana cewek ini ini cowo ini mas ini keliatan rata-rata sih buat cowo gak sih hmmm kalo ngeliat dari modelnya sih biasanya sih yaa bisa cowo cewek sih tapi kayaknya cowo lebih cocok kayaknya kayaknya unisex 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 nah terus strapnya nih apa materialnya? materialnya apa? leader yaa lebih tepatnya? spesifiknya? kulit apa? kroko wow kamu kok bisa memetakan kulit kroko yaa kulit mantap canggih sekali pengamatan wow kulit ini mas kayaknya kulit? bener sih tebal lah kalau kayaknya sih kulit sih ini letter yaa kulit yaa lebih tepatnya kulit apa? waduh kalau dari motifnya sih kayaknya buaya gak sih? hahaha waduh bener ini buat cowok nih buaya hahh Kulit leader Lebih tepatnya kulit apa? Kulit ayam Itu Bisa itu nanti ya Mana lagi Itu kulit laki-laki Hah? Kulit buaya Wow Amazing Kira-kira harga berapa sih? Harganya berapa untuk jam dengan spek seperti itu? 40 Juta Wow 8 sampai 10 Buaya tuh mahal Nih disini ada namanya King Pasti mahal nih Pasti nih King soalnya kan Raja kan Tapi kalau dari desainnya Mungkin 100 kali ya Sampai 200 Itu Ya gak mahal-mahal karena gila penguntung kantong-kantong kita masih terjangkau Ini ya Yang sekarang King Seiko ini saya ingin ikutin Paling diatasnya 30 sekarang 30 30 ya? 30 ribu? Juta mas Gimana mas saya? Gimana com saya ini? Canda mas ya Lebih tepatnya sih ini Berapa harga? Harganya ini di bawah sejuta Oh enggak ya Oh enggak ya? Terus di gambarnya ketiga ini Kira-kira dari mana asal brandnya itu? Hmm.. Nih saya sering kayak lupa mas Nih.. Plancis pasti Salah Salah Nih mereknya Hublot Hmm no no Yang menentu Iblow Iblow Oh.. Iblow ya Bukan Ibo Iblow 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 Oh iya.. Kalau dari namanya sih kayak begini sih biasanya Swiss gak? Jeps Itu udah Swiss made sih bang Luar negeri? Hehehe Dari Jerman? Sama Dia Swiss made sih Oh oke Oke Swiss bukan? Yup Sell me this pen Ini dari.. Jerman Lebih tepatnya ini sih Swiss made sih Oh oke Mending saya tanya itu Kira-kira strapnya? Materialnya apa? Hmm.. Berkilau-kilau Transparan Apa ya? Saphir? Yup Ya udah Pistal sapphire sih Oke Jadi dia berkilau kayak kamu Pistal sapphire Itu Transparan mas Iya memang Memang Bisa melihat apa aja itu transparan Tembus pandang Trans Transparan Ya Aduh mas Plastik kayaknya Plastik? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Intrasparan itu Aduh mas Aduh mas Aduh mas Anda ingin Itu Spesial mas Itu sudah Kristal sapphire Widih Itu seluruh casingnya Strapnya Itu udah sapphire Kristal Aduh Sultar nih mas Iya Ini apa ya Strapnya Transparan Transparan Iya Transparan Sebening jiwa Wow Laber bukan di dalam? Ya bukan Ini bahannya adalah Crystal sapphire Wow Crystal sapphire Oke Mungkin bahannya resin Tapi bentuknya kayak stainless steel gitu ya Iya gak sih? Itu Dulu dibawa lagi sih bang Itu udah Crystal sapphire semua Jadi seluruh material sudah pakai crystal sapphire Rubber? Dulu? Ya salah tuh Gak kelihatan Iya Terus itu karena harganya tuh Dia kan kristal Jadi dia adalah Crystal sapphire Oke Harganya berapa kira-kira? Hmmmm 70? 80? Cita? Harganya ini kayak Harganya mungkin harganya Mungkin harganya Likahannya atau harganya Atau 2000 dollar 2000 Dolar Ayo hitung Mungkin di harga 200 Sampai 300 Eh Sultan punya Bu Bu Harganya kira-kira berapa deh? Harganya kira-kira berapa deh? Harganya kira-kira berapa deh? Mirip-mirip pasar rumah di Surabaya Bagian Bar tuh mas Mana mas? Aduh yang ada patung Singapurnya itu lho Lah harus antri mas Iya Reket-eket situ Harganya itu sekitar US dollarnya tuh ya mas Saya bacain ya Iya 422 ribu Wanjay Nanti jatuh-kira Nanti kalo anda punya Google Bisa di Rupiahkan Duk 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 20 juta ke atasnya Nah Dari ketiga Jam itu Anda Seneng ya Dikasih kesempatan untuk pilih Ya Pasti udah tau lah masnya ini Ya wala Yang terakhirlah tentu Jam itu buat saya apa terus jam ini? Ini buat gue Yang paling terakhirlah mas Yang 6,2 milion Iya bener lah Kira-kira Kira-kira Uang segitu mau buat apa? Buat beli Buat saham di jamtaka.com Amin Ya Allah Kalo Gua sih Kayaknya Yang terakhir deh King Seiko Kenapa King Seiko? Soalnya bisa tak pake Karena aku tadi bilang dia unisex Kalo yang 6,2 M ini gak mau Yang terakhirlah Oh Bisa Nanti tinggal Anu ya Playlator ya Cima Cima ini 60% Oke Pake kredit V Kredit V bisa Kredit V bisa Ya mirip-mirip lah Kayak di jamtaka.com Oke Oh Mantap Yo 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 Gimana tadi Seru-seruannya Lumayan kan? Hmm Oh iya Gua bilang kali ini ada yang beda Yah Gua mau kasih giveaway lagi buat kalian ya Kali ini yang pengen gua kasih Adalah Kasyoji Shock Seri klasik Yang pernah dipake Sama The Rock Or Dwyne Johnson Ya DW 90 521 VDR Mau dong G-Shop Nah ini khususnya buat yang udah subscribe Nah kalian bisa Ngikutin giveaway kali ini Yang pengen ikut Jangan lupa Subscribe dulu Terus jangan lupa bikin ID IG juga Kalau belum punya IG kalian bikin Ya Karena nanti pemenang giveaway nya akan di DM juga Sama mimin-mimin kita Oke Giveaway Casio G-Shock DW 952 1 VDR Syaratnya Tadi gua seru-seruan kan ada 3 brand tuh Ya Ada 3 brand kan Si Sang Sang Oke Sebutin Apa 3 brand tersebut Gampang kan? Jawab di kolom komen Ya Ya Sertakan IG IG ID kalian juga Ya Terus Jangan lupa subscribe Nyalain loncengnya juga Terus Like juga And then Oh iya yang belum jadi subscriber nanti Postingannya cuma dianggap spam ya Itu aja Oke Gua tunggu jawaban kalian 15 Juli Ya Nanti tanggal 16 gua usahain udah ada pemenangnya Oke Sekian dulu Hmm Semoga beruntung And See you on the next video Bye Ini buat Boleh nih Nih Kasih aja langsung Nih 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 Saya posen ya Masih lihat 6M tadi mas ya Iya Saya tunggu dulu mas Makasih udah mas itu sudah hadir disini Oh iya sama-sama Dadah Dadah Mwah 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 Mwah